Stand Up Comedy Show kali ini menampilkan Ibu Wati, Nana Krip, dan Soleh Solihun. Selamat malam. Masih ingat nama saya Wati Salsabila. Tidak matching dengan mukanya gitu ya. Tapi itu ada artinya, waduh mati salah sambung bisa lahir, inilah saya. Saya anak nomor sepuluh, jadi salah sambung itu harusnya tidak lahir. Anak nomor sepuluh banyak sekali, zaman dulu tidak ada listrik, tidak ada televisi, satu-satunya hiburan, ya cuma itu. Kalau mandi di Oplos di Ember itu, begitu sudah di Oplos, ayo kamu ke sana. Saking banyaknya anaknya gitu, sampai diberi sebutan P10. Para putra-putrinya Pak Pono pada perang perkara panganan, peyek. Kenapa? Kalau ada makanan pasti ada yang nangis gitu. Apa arti sebuah nama? Ada tetangga saya namanya Iwan Aldiano, seperti orang Sepanyol. Padahal dia orang Wonogiri. Saya tanya, kok namanya aneh? Namanya Aldiano, kata ibunya. Kamu enggak tahu sih ini riwayatnya, anak ini susah lahir. Begitu lahir, Alhamdulillah dia nongol. Aldiano. Aldiano itu singkatan Alhamdulillah dia nongol. Ada tetangga saya yang diperkirakan oleh dokter, lahir Januari, tapi lahirnya Desember. Anaknya diberi nama Kukira Januari. Hari ini saya sebenarnya dipanggil SBY, tapi saya berat stand up. Karena saya enggak mau dipanggil SBY, nama saya Wati, bukan SBY. Hobi saya jalan-jalan ke mall, tapi semenjak di mall itu ada tulisan yang menyakitkan saya, saya enggak mau ke mall lagi. Ada tulisan jumbo sel, big sel, emang yang gemuk-gemuk yang dijual. Ada lagi all item, yang item saja yang dijual. Sakit hati saya. Kemudian saya akan cerita tentang dunia pendidikan kita. Tapi sebelum itu, saya mau mengatakan bahwa, kenapa saya ini kecil? Karena dulu waktu kecil, ibu saya enggak mau memberi saya susu. Katanya susu itu enggak bagus di perut. Ya mana bagus susu kok di perut, ya enggak bagus. Saya ini termasuk orang kaya. Suami saya setiap hari itu memberi saya 10 juta, kalau belum habis, enggak boleh pulang. HP saya setiap minggu harus ganti. Ini tadi HP yang saya bahwa masih anget, baru beli tadi. Dunia pendidikan kita itu sekarang sedang resah. Kenapa? Sinetron-sinetron itu tidak mendidik. Kalau kita lihat di sinetron itu, cari pacar gampang sekali. Begitu tabrakan, bukunya jatuh, diambilkan pandangan mata jadi pacar. Keserempet mobil, mobilnya berhenti, pandangan mata jadi pacar lagi. Begitu mahasiswa saya beritahu begitu, besok mencoba tabrakan, bukunya jatuh. Matanya di mana? Kok enggak sama dengan si sinetron? Sinetronnya tidak mendidik karena dipanjang-panjangi. Misalnya apa? Putri yang tertukar sudah kebeneran tertukarnya sudah ketahuan, kok enggak habis-habis. Terus yang kedua apa? Anugerah. Orang Jawa mikir, apanya sih yang gerah? Sampai sekarang nanya-nanya apanya yang gerah begitu. Tapi begitu saya ini juga mantan artis dulu sinetron. Saya pernah main sinetron yang pertama adalah ketika dia tak ada, jadi enggak pernah ada. Yang kedua, saya sinetronnya jodohnya wanita di balik pintu, jadi enggak pernah kelihatan. Yang kedua, dunia pendidikan juga dicekoki anak-anak itu lagu-lagu yang kurang mendidik. Bahkan lagu zaman dulu pun banyak yang kurang mendidik. Lagu Nina Bobok itu tidak mendidik. Karena memberi contoh ketidakjujuran. Nina Bobok, oh Nina Bobok, kalau tidak Bobok digigit nyamuk. Anaknya sudah Bobok tetap digigit nyamuk. Yang kedua, anaknya namanya bukan Nina, jadi kan tidak jujur. Padahal anak kecil itu sekarang sudah pinter-pinter. Ada tetangga saya anak kecil yang bisa menyulap radio menjadi nanas. Radio diserem air panas dipegang anak kecil itu, nanas, nanas. Lagu-lagu sekarang juga tidak mendidik. Contohnya, ada lagu yang mengajari enggak punya malu. Lagunya Yofi and Nuno. Engkau pergi, aku takkan pergi. Engkau jauh, aku takkan jauh. Itu kan enggak punya malu. Ada lagi yang ngajarkan lagu itu kejam. Lagunya siapa? Charlie. Wajahmu seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Sampai mati. Kejam sekali, sadis itu. Sampai sekarang enggak di penjara itu. Ada penyanyi yang enggak percaya sama Tuhan. Menurut Sahana ya. Mungkin hanya Tuhan, kok masih mungkin. Sekarang ini pendidikan juga sedih lagi. Yang ketiga adalah anak-anak SD itu dapat pelajaran seperti anak SMP zaman dulu. Jadi luar biasa sulitnya. Kalau anak saya untung anaknya cuek sehingga enggak stres. Kemarin itu kelas 3 SD. Suruh meneruskan peribahasa. Karena ini lah setitik, harusnya rusak susu sebelah enggak. Dia enggak tahu sebelah enggak. Rusak susu sebelahnya. Duduk sama rendah, titik-titik-titik. Berdiri kalah tinggi. Anak saya itu. Tong kosong, harusnya berbunyi nyaring. Tong kosong, mari diisi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada gula, di situ ada kolek. Anak saya itu. Waduh. Katanya, hewan yang paling tinggi. Burung dia jawab. Kenapa paling tinggi kok? Dia ada di atas terbang gitu. Iya. Terus apa? Hewan yang untuk transportasi. Kijang. Terus soal cerita. Hewan ditimpa pohon, maka dia bernafas dengan, jawabannya, dengan susah payah. Itulah anak saya gitu. Tapi saya bangga sekali, kemarin anak saya, sejarah ulangan dapat nol, tapi saya bangga. Karena pertanyaannya begini, siapa pahlawan yang kamu kagumi, siapa pahlawan di bidang ekonomi, siapa pahlawan di bidang kesehatan, siapa pahlawan yang berani sama laki-laki, dia jawab, mama. Saya bangga sekali. Coba saya ingin tanya, kalau di kuburan itu, suasananya apa? Sepi ya? Sepi? Sepi? Iya. Itulah dunia kalian tanpa saya. Terima kasih.